Berikut kami ingin menyampaikan tentang jumlah orang yang diperiksa dan positivity rate per hari atau laju positif per hari. Jadi dapat dilihat di sini bahwa selama tiga minggu terakhir jumlah orang yang diperiksa dan jumlah kasus positif cenderung meningkat. Ini adalah kabar yang kurang baik dan perlu menjadi perhatian seluruh pihak yang ada di Indonesia. Jika kita bandingkan antara jumlah kasus positif dan jumlah orang yang diperiksa perharinya, didapatkan positivity rate atau tingkat positif sebesar 13,3 persen per tanggal 29 Juli 2020. 13,3 persen ini pada tanggal 29 Juli lebih tinggi dari standar WHO yaitu 5 persen. Jadi ini adalah peringatan perlunya kewaspadaan bagi kita bersama bahwa kita harus mampu menurunkan tingkat penularan yang ada di masyarakat. Apabila tingkat penularannya menurun, maka positivity rate atau jumlah yang dites dan positif juga akan menurun. Mohon ini menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat, karena keberhasilan kita disumbang oleh kita juga. Berikutnya, kami ingin menyampaikan tentang himbawan agar kita betul-betul melindungi keluarga kita, terutama yang usia rentan dari ancaman COVID-19 dalam momen idul adha. Perlu kami sampaikan di sini bahwa ternyata kasus positif dikontribusikan oleh masyarakat dengan usia antara 31 sampai 45 tahun sebesar 31,3 persen. Jadi yang positif kontribusinya dari usia 31 sampai 45 tahun adalah 31,3 persen. Sedangkan kasus yang meninggal paling tinggi terjadi pada usia lebih dari 45 tahun dengan tingkat 78 persen. Jadi ini adalah jumlah yang sangat tinggi dari usia rentan yang potensi meninggal, yaitu pada usia di atas 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus betul-betul berhati-hati, khususnya masyarakat berusia muda yang tingkat positif potensinya tinggi, sedangkan yang meninggal pada usia di atas 45 jumlahnya sangat tinggi. Maka dari itu kita harus betul-betul menghindari terjadinya kontak antara yang muda dengan yang usia rentan. Seperti dikutip oleh WHO pada hari Senin lalu, dikatakan oleh Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros, bahwa bepergian saat pandemi corona layaknya keputusan hidup dan mati. Ini adalah pesan internasional dan tidak terbatas hanya untuk kepentingan Indonesia. Jadi Indonesia termasuk harus memperhatikan pesan tersebut, khususnya dalam rangka Idul Hada. Terima kasih telah menonton!